Oke, kita lanjutkan untuk menentukan nilai atau menentukan rumus impedansi output atau ZO. Kita bahas dulu early voltage di sini, karena dia adalah perantara untuk menemukan rumus ZO. Oke, langsung saja. We now have a good representation for the input circuit. Sekarang kita punya gambaran yang bagus ya untuk rangkaian inputnya. Karena apa? Di situ kita sudah punya parameter atau variable yang namanya VI dan arus input. Selanjutnya Z input, impedansi input. Nah, ini untuk sisi inputnya. Nah, but aside from the collector output current being defined by the level of beta and IB, tetapi terlepas dari arus kolektor atau IC, IC, arus output kolektor, ini ya, IC, itu ditentukan oleh nilai beta dan nilai IB-nya. Kan, rumusnya IC sama dengan beta kali IB ya. Di sini yang dimaksud adalah IC sama dengan beta kali IB. Seharusnya IB kecil. We do not have a good representation for the output impedance of the device. Nah, di sini masalahnya. Kita tidak mempunyai gambaran yang bagus untuk rumus atau nilai Z output-nya, ZO-nya. ZO dari transistor. Nah, ini belum ada rumusnya. In reality, the characteristics do not have the ideal appearance of figure 5.11. Jadi, pada realitas, pada prakteknya, karakteristik dari transistor itu tidak seperti ini. Jadi, dia tidak memiliki karakteristik yang ideal seperti yang ada di gambar 5.11. Rather, they have a slope as shown in figure 5.15. Nah, sebaliknya, karakteristik transistor itu seperti pada gambar 5.15, yang mana dia memiliki kemiringan atau slope. Di sini, kemiringan atau slope. They define the output impedance of the device. Di mana slope ini menentukan ZO-nya. Slope menentukan impedansi output-nya. The steeper the slope, the steeper the slope, semakin curam kemiringannya, the less the output impedance. Maka, semakin kecil impedansi output-nya. Jadi, slope ini saya kasih, gini aja, slope-nya semakin tinggi, maka Z output-nya semakin rendah. And less ideal the transistor. Dan transistor tersebut semakin tidak ideal. Seperti yang mana yang ada di sini ya? Slope ya. Ini slope sama dengan 1 per RO. Di sini ada RO1 dan slope sama dengan 1 per RO2. Ini slope 1 dan ini slope yang kedua. In general, it is desirable to have a large output impedance. Nah, ini pada umumnya, pada umumnya, suatu rangkaian itu diharapkan memiliki impedansi output yang tinggi. tujuannya apa? To avoid loading down the next stage of the design. Jadi, untuk mencegah pembebanan, pembebanan pada stage setelahnya. Jadi, stage selanjutnya. Jadi, saya punya 2 stage, umpamanya, jadi sebisa mungkin stage yang pertama ini memiliki impedansi output yang besar. Tujuannya apa? Agar stage, output stage yang pertama ini tidak membebani stage yang kedua. Input stage yang kedua. Seperti itu. Tujuannya itu to avoid loading down the next stage. Untuk mencegah pembebanan pada stage selanjutnya. If the slope of the curve is extended until they reach the horizontal axis, jika slope kemiringan dari kurva ini, kurva IB di sini ya, ini karakteristik output, sumbu Y-nya IC, sumbu X-nya VCE, yang biru-biru ini, kurva ini adalah IB-nya. Jika kurva IB ini ditarik ke kiri terus, sampai ke kiri terus, sampai dia mencapai sumbu X, horizontal axis itu, sampai dia mencapai sumbu X. Semuanya ditarik di sini sampai mencapai sumbu X. It is interesting to note in figure 5.15 that they will all intersect at a voltage called early voltage. Jadi, sampai, jadi kalau slope-nya, kalau ini, kurva IB ini kita tarik sampai ke sumbu X, maka semuanya akan bertemu pada satu titik di situ. Sumbu X kan tegangan ya di sini. Nah, VCE ini, sumbu X kan tegangan. Nah, kalau ke kiri ini, dia akan, ditarik ke kiri ini, dia akan bertemu pada satu titik. bertemu pada satu titik, atau bersinggungan pada satu titik, di mana titik itu dinamakan VA, yaitu tegangan early. Tegangan early. Early ini nama orang ya. Tegangan early. This intersection was first discovered by James M. Early in 1952. Jadi, perpotongan titik ini, pertama kali ditemukan oleh James M. Early pada tahun 1952. As the base current increases, the slope of the line increases. Jadi, karena IB-nya naik, jadi saya tulis di sini aja ya. Pada saat IB-nya naik, di sini, the slope of the line increases. Jadi saya tulis, slope-nya juga naik. Pada saat slope-nya naik, resulting in a decrease, in a decrease in output impedance. Jadi, karena slope-nya naik, maka impedansi output-nya, atau Z-output-nya, dia turun. Jadi seperti itu. Seperti yang dikatakan pada slide sebelumnya, pada saat slope-nya naik, atau semakin curam, kemiringan slope dari ini, ya, slope dari kurva ini, maka impedansi output-nya akan turun. With increase in base and collector current. Jadi, impedansi output-nya turun seiring dengan naiknya arus basis dan arus collector. saya tulis, IC-nya naik. mohon maaf, ini seharusnya IB kecil ya. B-nya kecil. B-nya kecil. Biar nggak salah paham, nanti saya hapus B-nya. IB. IB-nya naik, slope-nya naik, maka impedansi output-nya turun. Nah, seiring dengan itu, IC-nya naik. For particular collector and base current as shown in figure 5.15, jadi, untuk nilai arus basis dan arus collector tertentu pada gambar 5.15, the output impedance can be found using the following equation. jadi, impedansi output dapat dicari, dapat dihitung menggunakan persamaan berikut ini. Jadi, ini kita simbolkan dengan RO resistansi output sama dengan delta V per delta I. Nah, delta V per delta I. Di mana delta V sama dengan VA plus VCEQ per ICQ. saya ulangi lagi, RO sama dengan delta V per delta I, di mana delta V-nya sama dengan VA, VA ini tegangan early, tegangan early di titik ini, jauh ini, titiknya jauh ke kiri ya, berarti dia negatif, plus VCEQ per ICQ. ini untuk mencari impedansi output-nya, di mana impedansi output ini sama dengan RO nilainya. Jadi, di sini sebagai catatan ZO sama dengan RO di sini. Bisa kita cari dengan rumus ini. Oke, kita lanjutkan. Ini kan VA-nya tidak ada atau tidak tercantum biasanya di data sheet itu tidak tercampur, tercantum variable yang namanya VA. Kita lanjutkan. Typically, typically, however, the early voltage is sufficiently large compared with the applied collector to emitter voltage to permit the following approximation. Tetapi, biasanya tegangan early atau VA ini itu nilainya sangat tinggi, sangat besar dibandingkan dengan VCE. Jadi, VA ini jauh lebih besar daripada VCE. Nah, di mana persamaannya akan menjadi seperti di bawah ini. karena karena VA-nya jauh lebih besar maka persamaannya menjadi di bawah seperti ini. Ini pendekatan ya. Jadi, memungkinkan pendekatan seperti ini. Jadi, VCE-nya tidak ditulis. Jadi, RO ekivalen makanya di sini ekivalen VA per ICQ. VCE-nya dihilangkan karena nilainya jauh lebih kecil dibandingkan VA. dari rumus yang tadi 5.2 itu kan ya asalnya kan RO sama dengan apa tadi VA plus VCE per IC Q. Nah, aslinya kan rumusnya seperti ini. Karena kondisi VA ini jauh lebih besar, maka bisa kita ubah menjadi seperti ini. Clearly, since VA is fixed voltage, dikarenakan VA-nya itu tegangan yang fixed atau tegangan yang tetap, the larger the collector current, semakin besar IC-nya, IC-nya saya tulis di sini, semakin besar IC-nya, the less the output impedance. jadi Z output-nya atau RO-nya itu lebih kecil. Jadi, pada saat IC-nya naik, maka ZO atau RO-nya itu turun. for situation where the early voltage is not available, the output impedance can be found from the characteristic at any base or collector current using the following equation. jadi untuk kondisi di mana VA-nya itu nilainya tidak diketahui atau dia tidak tersedia, maka Z output atau RO, jadi maka output impedance-nya atau RO, resistensi output-nya di sini ada yang dimaksud ZO atau RO, dapat dicari, dapat ditemukan dari karakteristik dari gambar karakteristik ini, karakteristik transistor ini. Pada arus basis manapun, pada arus basis manapun, jadi yang biru-biru, di mana saja Anda bisa menggunakan ini, kurva yang biru, atau arus kolektor manapun, menggunakan persamaan di bawah ini, yaitu slope rumus dasarnya sama dengan delta Y per delta X sumbu Y adalah IC sumbu X adalah VCE dimana delta Y kita ganti dengan delta IC karena IC berada di sumbu Y dan delta X kita ganti dengan delta VCE karena dia berada di sumbu X IC berada di sumbu Y VCE berada di sumbu X maka rumus nya sama dengan 1 per RO RO terus RO nya pindah ruas RO sama dengan delta VCE per IC ini seperti hukum Ohm R sama dengan V per I jadi seperti hukum Ohm RO sama dengan VCE per I jadi persis dengan hukum Ohm ZO ini dalam hal ini ya di pembahasan ini itu sama dengan RO RO nilai resistansi output oke kita lanjutkan for the same for the same change in voltage delta VCE untuk perubahan tegangan yang sama yaitu delta VCE di sini di gambar ini ya delta VCE ini kita asumsikan sama dengan yang ini antara delta VCE yang atas dan delta VCE yang bawah ini in figure 5.15 the resulting change in current delta IC significantly less for RO2 than RO1 jadi jadi pada gambar 5.15 untuk perubahan delta VCE perubahan tegangan yang sama antara yang atas ini delta VCE yang pertama ini dan delta VCE yang kedua ini perubahan 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 arus yang dihasilkan itu jauh lebih kecil RO2 dibandingkan RO1 jadi RO2 jauh lebih kecil bisa kita lihat di sini delta IC kecil sekali di sini dibandingkan delta IC yang kedua di sini jauh lebih besar nilainya seperti itu ini yang pertama ini yang slope kedua ini slope yang pertama yang atas ini slope yang kedua jadi pada slope yang kedua ini dia memiliki delta IC yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan delta IC pada slope yang pertama resulting in RO2 being much larger than RO1 karena kembali lagi ke hukum ohm ya ke hukum ohm RO tadi sama dengan delta VCE dengan nilai VCE yang sama ini per delta IC jadi delta VCE sama antara RO1 dan RO2 tetapi delta IC jauh lebih kecil punya RO2 maka R yang dihasilkan RO2 itu jauh lebih besar dibandingkan RO1 saya tulis ini delta IC untuk slope yang pertama itu jauh lebih besar delta IC 1 jauh lebih besar dibandingkan delta IC 2 boleh saya tulis seperti ini delta IC 2 jauh lebih kecil dibandingkan delta IC 1 maka apa yang terjadi disitu resulting RO2 being much larger than RO1 maka RO2 nya jauh lebih besar dibandingkan dengan RO1 hal ini masuk akal kan ya pembagi di RO2 jauh lebih kecil nilainya maka RO2 nilainya besar dan pembagi di RO1 jauh lebih besar nilainya maka RO1 jauh lebih kecil karena antara arus dan air itu berbanding terbalik hukum ohm ini in situation where the specification sheet of a transistor do not include the early voltage or the output karakteristik jadi pada kondisi atau pada kasus ya pada kondisi dimana data sheet transistor tidak menyebutkan tegangan early atau VA tadi atau karakteristik output the output impedance can be determined from the hybrid parameter HOE disini namanya HOE jadi impedansi output dapat ditentukan atau dapat dihitung ya dari parameter hybrid parameter model hybrid yaitu namanya HOE that is normally plotted on every specification sheet dan HOE ini mesti ada atau umumnya ada pada data sheet atau dicantumkan pada data sheet it is a quantity that will be described in detail in section 5.19 jadi HOE ini akan dibahas lebih detail pada subab yang ke 19 in any event an output impedance can now be defined that will appear as a resistor in parallel with the output as shown in the equivalent circuit of figure 5.16 in any event apapun yang terjadi impedansi output sekarang bisa kita kalkulasi atau bisa kita tentukan yang mana akan terlihat yang mana akan tergambar atau tertampil sebagai resistor in parallel with the output yang terpasang parallel dengan output disini RO ini jadi RO ini adalah nilainya sama dengan ZO atau impedansi output jadi ZO sama dengan RO as shown in the equivalent circuit of figure 5.16 sebagaimana yang ada pada gambar rangkaian equivalent 5.16 jadi impedansi outputnya sama dengan RO tadi RO rumusnya delta VCE per delta IC atau bisa kita cari RO ini HOE ini dari parameter HOE pada hybrid equivalent circuit atau rangkaian equivalent hybrid jadi ZI sudah ketemu ZO juga sudah ketemu untuk model RE common emitter ini the equivalent circuit of figure 5.16 rangkaian equivalent pada gambar 5.16 will be used through analysis to follow for the common emitter configuration standard rangkaian ini akan digunakan pada atau sepanjang analisis berikutnya untuk konfigurasi common emitter jadi ini akan digunakan terus untuk analisis rangkaian atau konfigurasi common emitter typical values of beta run from 50 to 100 jadi biasanya yang umum nilai beta itu dari 50 nilainya sampai 200 with value of beta re typically running from a few hundred ohm to a maximum of 6 k ohm to 7 k ohm jadi untuk nilai beta re itu biasanya nilainya itu cuma beberapa ratus ohm sampai maksimumnya 6 sampai 7 kilo ohm jadi mentok 7 kilo ohm mulai dari beberapa ratus ohm sampai 7 kilo ohm the output resistance ro is typically in the range of 40 to 50 kilo ohm ini ro ya ada o nya jadi resistansi output atau impedansi output nya itu biasanya 40 kilo sampai 50 kilo ohm jadi ini nilai-nilai yang umum beta 50 sampai 200 terus beta RE nya itu mulai ratusan ohm sampai 7 kilo ohm dan RO nya itu biasanya 40 kilo sampai 50 kilo ohm itu nilai yang umum nilai yang umum untuk standar rangkaiannya jadi seperti ini RE common emitter ini common emitter RE model oke selanjutnya adalah common base common base configuration RE model nya seperti apa akan kita bahas pada video selanjutnya terima kasih